Komen ini namanya Al-Habibana Bakir Asyigat Entah ini benar Habib atau bukan, cuma namanya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan Dimanapun Anda berada berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Lunya Akhirot Sak Bejo Bejani Wongkang Lali, Isih Rui Bejo, Wongkang Iling, Lan Waspodo Dan tetap NKRI Harga Mati Buka-buka HP menemukan komen di Beranda Youtubenya Gus Jasudi Yang komen ini ngeri-ngeri sedap Seumpama kita baca Dan yang komen ini Namanya Al-Habibana Bakir Asyigat Entah ini benar Habib atau bukan, cuma namanya adalah nama Habib Al-Habibana Bakir Asyigat Komennya bagaimana? Kita anggap aja Peribumi itu kita anggap aja sebagai kecoa Naik mimbar, dikasih makan banyak bajet Wah, keren Jadi, mengatakan Peribumi itu Ibarat seperti kecoa Kalau bahasa Jawanya itu coro Coro Terus naik mimbar, dikasih makan banyak bajet Mereka itu memang kalau urusan Mentahkir, ihanah, menghinakan seseorang Jagonya Terlepas ini benar atau tidak Sesuai dengan namanya Al-Habibana Bakir Asyigat Tapi, Bani Pak Alwi itu Wah, ahlinya ahli kalau urusan Mentahkir seseorang Menghina seseorang Ini masih mending ini Dinamakan kecoa Biasanya hewan yang berkaki empat Babi, anjing Ya seperti itu Masya Allah Ini loh Mikir kalian Para mukibin-mukibin Mikir Orang-orang yang mulutnya sampah itu Masih kalian ikuti Padahal Segala sesuatu yang kita ucapkan Itu kanan-kiri kita itu Ada malekat yang siap mencatat Apabila keluarnya baik Dicatat baik Seupama keluarnya jelek Cacian Mengatakan orang kecoa Terus dikasih makan Bacot di atas mimbar Ini loh Akan dicatat jelek juga Ada LPG-nya Ada pertanggungan jawabnya Besok di Yaw Milhisa Gitu loh Belajar cerdas Makanya Kami selalu Tidak bosan-bosannya Selalu memberikan edukasi Kepada Saudara-saudara kami Yang Ya mohon maaf Sudah Otaknya itu Kemasukan doktrin Bani Pak Ali Doktrin Halu Padahal yang diikuti itu Tidak jelas Tidak jelas Akhlaknya Tidak jelas Ucapannya Tidak jelas Nasabnya Kan gitu Tidak jelas Hprogrupnya Sampai dokter Sugeng Itu bertanya Hprogrupnya Ubedilah itu apa Saya pengen tanya Kalau memang Ubedilah itu Tokoh historis Seharusnya ada Hprogrupnya Nah ini Tidak ada loh Berarti You fiktif Tokoh fiktif Kan begitu loh Nah Inilah Ini Yang harus Kita waspadai Banyak sekali Saudara-saudara kita Gara-gara Omongan seperti ini Terus Dor Mentalnya Tungun Langsung Melempem Seperti kupuk Yang kesiram air Terus Saya tidak ikut-ikutan Bahas nasab lah Saya dicaci mati Banyak cacian Bulian Di branda saya Ini loh Ini Gus Jasuli Ini bagaimana Bios orang Gus Punya pondok Beliau Wah Dicaci mati Diibaratkan Seperti kocowa Ini kalau bukan Bali-bali Siapa lagi Sudah usahlah Namanya saja Al-Habib Banabakir Asyikat Siapa Kalau bukan Oknum-oknum mereka Yang mulutnya itu Selalu Sumpah serapah Kan gitu loh Kesenggul dikit Gus Jasuli Salahnya Dimana Beliau berbicara Tentang data Tentang ilmu Referensinya kita Kalian malah bilang Itu kecowa Yang kecowa itu Kalian Justru kalian Itu yang kecowa Kalau istilah orang Jawa Coro keton Kan gitu loh Coro keton Jadi kecowa yang pakai Kopiah Nah ini itu Coro keton Ini orang-orang Aduh Pengusung Faham Kastanisasi Rasis Menyembah Berhala nasab Seperti ini Ini yang harus Betul-betul Kita waspadai Jangan sampai Kita itu Ikut-ikutan Gaya-gaya mereka Seumpah Ada orang Yang bully kita Ya sudah lah Kita doakan Mudah-mudahan Bertaubat Gitu aja Mungkin Belum tahu Seperti Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Pada saat Dicaci Maki Dilimpari Kotoran Beliau berdoa Allahumma Dikoumi Fa'innahu Layaklamun Ya Allah Kaum saya itu Belum tahu Mohon Beri petunjuk mereka Nah Ini loh Akhlaknya Baginda Rasul Itu seperti ini Tidak seperti Siapa itu Al-Habibana Baginda Asyikab Mengatakan Gus Jasuli Seperti Kecua Terus diberi Panggung Diberi makan Terus Bacot Bacot Itu bahasa kasar Ngomong Asyallah Terima kasih Tetap In carry harga mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih